Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Selain di Padang, potensi PSU juga terjadi di 1 TPS di Kabupaten Agam, 2 TPS di Kabupaten Tanah Datar, 1 TPS di Payakumbuh, dan 1 TPS di Kabupaten 50 Kota Menurutnya, potensi PSU ini akan diperiksa kebenarannya dan akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan Aldi mengatakan penyebabnya dikarenakan ditemukan ada pemilih yang tidak berhak memilih Namun diberikan kesempatan untuk memilih di lokasi yang bersangkutan Dijelaskannya, keputusan diadakan PSU ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota tetapi didasarkan oleh rekomendasi Bawaslu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia